Sosok Mia Khalifa banjir hujatan warganet setelah membuat tulisan di media sosialnya terkait pembantaian Hamas ke warga sipil Israel. Dilansir dari Daily Mail, perusahaan rintisan bernama Playboy membuat kebijakan untuk memutus hubungan dengan Mia Khalifa yakni buntut dari postingan aktris film dewasa tersebut. Adapun Mia Khalifa ini dianggap telah membuat sensasi dengan mendukung aksi pembantaian yang dilakukan militan Hamas. Diketahui sebelumnya, sedikitnya ada sebanyak 900 warga Israel tewas dalam serangan mendadak Hamas pada Sabtu 7 Oktober 2023. Dalam akun media sosial ex-miliknya, Mia Khalifa menulis unggahan berisi meremehkan konflik horor tersebut. Salah satunya menyebut soal rezim apartheid Zionis yang dijatuhkan oleh pejuang derilya dengan kemeja guji palsu. Karenanya, Playboy pun memberikan pengumuman terbuka berisi keputusan memutuskan hubungan kerja dengan Mia Khalifa. Termasuk menghapus akun atau kanal pencaharian Mia Khalifa saat di Playboy. Adapun alasan lain yang menguatkan Playboy untuk memecat Mia Khalifa adalah karena dirinya telah dianggap kelewatan dalam menyalurkan kebebasan berekspresi. Kemudian pihak Playboy juga mengaku tidak menoleransi soal ujaran kebencian. Sebelumnya diketahui, Mia Khalifa yang kini berusia 30 tahun itu berulang kali mendukung pengeboman dan penculikan yang dilakukan kelompok tersebut. Ia bahkan meminta pasukan Hamas untuk mengambil gambar secara horizontal sehingga ia dapat menyaksikan pembantai yang tersebut dengan lebih baik. Wanita berdarah Libanon Amerika ini menulis dapatkah seseorang meminta para pejuang kemerdekaan di Palestina untuk membalik ponsel mereka dan membuat video secara horizontal. Lebih lanjut, Mia Khalifa juga membagikan gambar para teroris yang mengendarai track pick-up dan menyebutnya sebagai lukisan renaissance. Meski begitu, Mia Khalifa kemudian sempat memberikan klarifikasi terkait unggahannya. Ia berdalih membuat unggahan itu hanya sebagai bentuk mendukung perjuangan Palestina. Sebagai informasi yang diketahui sebelumnya militer Israel masih terus melancarkan serangan udara secara intens. Sementara pasukan darah telah diasingkan, disiagakan di jalur Gaza dan bersiap untuk menerima perintah penyerangan secara masif ke wilayah yang menjadi kantong-kantong militan Hamas Palestina. Sebuah saluran TV Israel mengatakan jumlah korban tewas akibat serangan Hamas telah meningkat menjadi sekitar 900 orang.